Pengguna narkoba pada 2019 diperkirakan meningkat. Dari Januari hingga Mei 2019, tercatat sudah ada 39 orang yang mengikuti rehabilitasi di BNN Kota Lubuk Linggau. Diperkirakan masih banyak pengguna narkoba yang takut melapor untuk direhabilitasi di BNN. Pengguna narkoba di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2019 diperkirakan terus meningkat jika dibanding dengan tahun 2018. Terhitung, dari Januari hingga Mei 2019, BNN Kota Lubuk Linggau sudah melakukan rehabilitasi sebanyak 39 orang. Jumlah ini sudah melampaui target rehabilitasi BNN, yakni sekitar 30 orang untuk satu tahun. Pada tahun 2018, pengguna narkoba yang mengikuti rehabilitasi sebanyak 75 orang. Sedangkan, pada 2019 hingga Mei tercatat sudah ada 39 orang. Dan, pengguna narkoba dari Kota Lubuk Linggau masih mendominasi. Yakni sebanyak 31 orang. Diperkirakan, saat ini masih banyak pengguna narkoba yang belum mau mengikuti rehabilitasi di BNN Kota Lubuk Linggau. Heradiana kasih rehabilitasi mengatakan, Jika pengguna yang mengikuti rehabilitasi terdiri dari 28 orang yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan 11 orang pengguna istasi dan sabu-sabu. Dengan 32 pengguna rehab jalan dan 7 orang rehab inap di Bogor dan Lampung. Dirinya menghimbau agar masyarakat yang menjadi korban narkoba segera melakukan rehabilitasi di BNN Kota Lubuk Linggau, agar bisa segera terlepas dari bahaya narkoba. Imbauan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau, Imbauan jangan takut datang ke BNN dan ke institusi penerima wajib lapor. Karena, kalau kita melapor ke BNN atau ke tempat-tempat layanan rehabilitasi, kita terlindung dari hukuman. Asalkan yang melapor tersebut bukan bandar atau pengguna narkoba.